Intro Assalamualaikum pemirsa Sepekan Ramadan 1439 Hijriah sudah kita jalani Semoga semua aktivitas kita senantiasa lancar tanpa halangan apapun Hari ini nikmatnya berbuka bersama anak yatim hadir untuk menyapa rutin tas sore Anda di bulan puasa Dan semoga informasi yang kami hadirkan dapat menginspirasi kita untuk lebih peduli kepada sesama Sahabat Muslim, kita pasti sudah mengetahui bahwa menyantuni anak yatim merupakan salah satu kebaikan yang sangat dianjurkan Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan pada orang mu'min untuk berbuat baik kepada anak yatim Bahkan dalam surat Al-Ma'un disebutkan bahwa mereka yang menghardik anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama Yatim adalah bentuk prular dari kata yatama yang berarti seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya Benar sekali, pemirsa anak yatim piatu adalah anak-anak yang ayah atau ibunya sudah tiada dalam artian meninggal dunia Sehingga tidak ada lagi yang bertanggung jawab atas nafkahnya Disebutkan lebih jelas bahwa seorang anak bisa dikatakan yatim ketika dia belum menginjak ahil balik Bagi anak laki-laki apabila ia sudah bermimpi basah dan anak perempuan yang mendapat haid pertamanya Secara agama mereka yang sudah mengalami hal itu berarti telah disebut balik Mereka sudah berkewajiban menjalankan perintah-perintah agama Nah dalam episode berbuka bersama yatim kali ini kita sengaja akan mengabarkan kegiatan mahasiswa KKN IIN Pekalongan Angkatan 44 yang menggelar acara berbuka dan santunan anak yatim Kegiatan hari ini dalam rangka kita puncak dari kegiatan KKN di Noyontaan Sari Nah kali ini kita ada kegiatan santunan anak yatim bersama anak-anak di sekitar Noyontaan Sari Ini merupakan wujud ataupun kepedulian dari teman-teman KKN di sini Buka bersama dalam rangka penarikan KKN 4 perempuan di Noyontaan Sari Buka bersama dengan kaki Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.